Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung simulasi prosedur vaksin Simulasi pemberian vaksin ini dilangsungkan di puskesmas tapos Sejumlah tahapan harus dilalui peserta sebelum akhirnya pemberian vaksin Seperti pendaftaran, pemeriksaan, dan pemantauan reaksi peserta setelah pemberian vaksin selama 30 menit Ridwan Kamil mengatakan pemberian vaksin tahap awal ini menggunakan vaksin NIMPOR Dan masih dalam tahap uji kehalalan di MUI dan BPOM Kemudian tahapan dua akan menunggu vaksin lokal buatan Bio Farma Yang diperkirakan akan selesai uji kehalalan pada bulan Desember sampai Januari 2020 Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan memprioritaskan vaksin untuk Bodebek Lataran Bodebek penyumbang terbesar kasus COVID-19 di Jawa Barat Penanggulangan melalui penaikan imunitas bagi orang-orang yang sehat melalui vaksin Kami di Provinsi Jawa Barat dengan Depok sebagai titik berangkat, titik simulasi Sedang melakukan simulasi penyuntikan vaksin Nah vaksinnya sendiri per hari ini kita masih memang belum ada kepastian pasti Karena menunggu semuanya lolos dari BPOM kira-kira begitu Sebagai institusi negara yang memberikan lampu hijau atau lampu merah Dari sebuah peredaran produk menis ya Baik obat maupun vaksin Nah berbagi dua vaksin yang hadir di Indonesia ini Satu yang dibeli langsung Nah yang hari ini yang dibeli langsung Mesti di uji Baik oleh BPOM maupun oleh lembaga MUI Dan ada pertanyaan apakah halal atau tidak Proses dan kontennya dan lain sebagainya Layak edar atau tidak Ini domennya ada di pemerintah pusat Dari Depok, Jawa Barat Siva dan Uriah Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!